Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, balik lagi bersama saya Agus di channel Mudusuluh Nah, kali ini saya mengunjungi Pantai Kuala Genting Yang berada di Kecamatan Mendahara Kabupaten Aceh Damiah Bagi yang penasaran tentang keindahannya Nonton terus video ini sampai habis Dan jangan lupa like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Selamat menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Agus di channel Mudusuluh Oke, buat teman-teman yang kemarin itu penasaran bagaimana suasana dan view yang ada di objek wisata yang ada di Kuala Genting ini Nah, disini akan sedikit saya kasih buat teman-teman ya Sedikit video vlognya yaitu di seputaran Pantai Kuala Genting Sedikit saya ceritakan bahwa di Genting ini ada tiga hal yang harus kita lindungi nih Yang pertama, kita harus melindungi yang namanya cemara nih guys Pohon cemara ini harus kita jaga Agar apa? Agar suasana pantai ini akan tetap indah nih guys ya Selain itu juga, pohon cemara ini juga mengurangi yang namanya abrasi, kikisan pantai oleh air laut Dan kita yang kedua itu harus menjaga yang namanya hutan manggrup Hutan manggrup ini layak kita jaga Karena apa? Hutan manggrup ini merupakan salah satu ekosistemnya atau habitatnya, tempat tinggalnya si tuntung laut Nah, disini juga kita harus menjaga yang namanya hutan manggrup Agar apa? Agar kelestarian tuntung laut itu tetap ada ke anak cucu kita nantinya Dan kemudian yang ketiga itu tuntung lautnya guys Nah, disini juga merupakan observasi atau tempat di mana penangkaran tuntung laut nih guys Nah, biasanya di pantai-pantai ini ya Ini sering sekali pas di musimnya Ini tuntung yang di laut ini yang hidupnya di hutan manggrup ini pada naik ke pantai Untuk melakukan yang namanya bertelur ya Bertelur di atas pantai dan kemudian menetas kembali lagi ke habitatnya Nah, itu yang wajib kita jaga, kita lestarikan Agar yang ketiga ini tadi tetap ada Nah, disini sedikit nanti saya akan bagikan bagaimana caranya atau bagaimana yang harus kita lakukan Untuk menjaga keindahan pantai Kuala Genting ini Oke, disini kita bisa lihat ya Di pantai yang ini banyak sampah Mengapa banyak sampah? Disini merupakan pusat perhatian juga ini buat kita Menjadi pusat perhatian buat kita Kenapa disini banyak sampah? Terutama ini sampah-sampah rumah tangga Nah, pesan yang saya sampaikan Buat siapa saja Ataupun buat orang yang dimana saja Janganlah buang sampah sembarangan Terutama buang sampah itu ke sungai Yang akibatnya apa? Dengan mengalirnya air sungai Sampah itu terbawa Kemudian terkumpul Dan tertumpuklah di pantai ini Sangat kita sayangi kenapa Sampah-sampah plastik ini adalah Sampah yang tidak dapat kita darut ulang Jadi, tetap dimanapun kita berada Buanglah sampah pada tempatnya Tetap harus kita jaga kelestarian alam kita Cintai alamu Maka alam mencintaimu Oke Nah, ini pengunjung ya Boleh wawancara nggak? Bisa, nggak pandai ngomong Nggak pandai ngomong ya Wancaranya mau wawancara nih Nah, ini yang saya katakan tadi ya Guys Nah, ini bersama-sama kita lestarikan Mengembangkan dan melindungi Yang kita lindungi itu Yaitu ada tiga hal yang disini Yang pertama itu Cemara Yang kedua itu ada Manggrup Dan yang ketiga itu adalah Tuntung Ini yang merupakan objek wisata Kuala Genting Ada yang tahu ini apa? Ini bukan umang-umang Manggung-maung Ini merupakan kerang Kalau disini dikatakan Kerang gading Ataupun kerang putih Yang biasa Nelayan mencari di Pusaran pantai-pantai yang ada disini nih guys Makanya saya bilang tadi Pantai ini merupakan Pantai yang berpotensi Hasil-hasil lautnya itu Sangat melimpah Dari mulai Objek wisatanya Dari mulai hasil kerangnya Hasil lautnya Luar biasa Oke, sebelumnya Kita makan indomie dulu ya Karena kita tadi udah masak indomie Jadi kita makan dulu Oke Jadi kita membersihin lokasi kita yang tadi Disini Saya mengajarkan Kepada teman-teman Terutama Untuk pengunjung Yang ada disini Kita harus tetap Menjaga kebersihan Terutama ini sampah plastik Kita harus bersihkan Harap ditiru Ini bukan jangan ditiru Harap Jadilah contoh yang baik Untuk generasi muda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bye guys!